Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama berkomentar terkait penetapan tersangka Direktur PT. Sabta Guna Dayaprima, Gunawan. Gunawan ditahan oleh Kejaksaan Agung 3 Februari 2015 lalu atas dugaan korupsi dalam pengadaan Bustrans Jakarta. Ditemui di Balai Kota Jakarta, Kamis 5 Februari 2015. Pria yang akrab di Sapa Ahok ini mendukung penetapan tersebut. Ya bagus, kita juga harap begitu. Jadi saya betul-betul ingin pemasok yang tender di Jakarta mulai ngerti bahwa jamannya berumah. Ini nggak ada lagi jaman pakap, main inspek, ya rugi itu nggak ada lagi. Kasus pengadaan Bustrans Jakarta terjadi pada tahun anggaran 2012 lalu. Kasus ini bermula dengan adanya temuan 10 Bustrans Jakarta yang baru diimpor dari Cina berkarat. Total proyek pengadaan bus kandeng tersebut mencapai 150 miliar rupiah. Kasus ini juga menyeret mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono, Hasbi Hasibuan, dan Gusti Ngurah Wirawan.